Pemirsa pasca banjir luapan air sungai yang menerjang kecamatan Semboro, Jember pada Kamis pekan lalu akibatkan fasilitas kebutuhan warga terganggu, salah satunya air bersih. Rabu siang, tim WOS PMI Jember dikerahkan ke lokasi banjir untuk melakukan sterilisasi sumur milik warga yang terdampak banjir. Sebanyak 12 porsonil tim WOS Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember, Rabu siang dikerahkan ke lokasi bencana banjir di desa Sidomekar, kecamatan Semboro, Jember. Dengan menggunakan dua alat penyedot air dan alat pendukung lainnya, tim WOS PMI Jember melakukan normalisasi sumur milik warga yang terdampak pasca bencana banjir. Satu persatu sumur milik warga yang terdampak banjir karena kemasukan air banjir langsung maupun akibat rembesan air sawah menyebabkan air sumur menjadi kotor dan berbau. Sehingga dibutuhkan penyedotan beberapa kali hingga benar-benar bersih dan kemudian diberi tawas agar dapat dipergunakan untuk masak dan keperluan lainnya. Kondisi sumur ini rata-rata bau karena satu ada yang kemasukan langsung dan ada yang banyak rembesan dari sawah-sawah sehingga sumurnya terasa bau. Yang dilakukan oleh kita adalah pengurusan sumur, jadi berkali-kali tidak cukup sekali dalam pengurusan air itu. Kalau hanya sekali tentunya tidak bersih, hingga kita minimal tiga kali. Nah setelah dilakukan pengurusan, lalu kita beri kaporit sama tawas untuk penjernih dan pembunuh kuman. Hingga kini terdapat 11 sumur milik warga yang dilakukan sterilisasi oleh tim WOS PMI Jumber agar nantinya warga tidak kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Suyono, News FTV Jumber, melaporkan. Terima kasih telah menonton!